Intro Di Kitchenware kali ini kita bakal ngebahas chef knife atau pisau koki Nah pisau ini biasa dipakai sama koki-koki atau chef-chef profesional asa solvers Tapi selain chef-chef profesional, ibu rumah tangga juga biasa banget pake pisau ini Kenapa? Karena ini salah satu pisau yang multifungsi banget Jadi yang pertama dia tuh bisa buat ngiris-ngiris sayuran Bisa juga buat motong-motong daging, buat cincang atau buat apapun itu Semuanya bisa banget Nah apa sih bedanya chef knife ini sama pisau-pisau jenis lainnya? Jadi chef knife ini bagian ujungnya tuh tajem banget dan pisaunya ini kokoh banget ya Nah yang aku pegang ini adalah berbahan dasan stainless steel Jadi dia tuh proses perawatan juga gampang banget Selain tajem, nah itu tadi proses perawatannya tuh mudah banget Oke Kali ini aku mau nunjukin gimana cara pake pisau terutama untuk pemula ya Jadi ini pisaunya kita pegang bagian tumpuannya Bagian tumpuan si pisaunya Baru selanjutnya disini Jadi jangan pernah ngiris tuh seperti ini ya posisinya Karena kalau kayak gini tuh bisa ngebayakin bagian ujung kuku atau ujung jari-jari kita Jadi yang pertama bagian ujung-ujung kuku ini Ini kita letakkan di bagian bahan yang akan kita potong seperti ini Nah baru selanjutnya bagian ujung pisau ini mengikuti gerakannya Seperti ini ya Oke langsung aja kita praktekan Nah kita iris-iris seperti ini Dan yang paling penting lagi Jadi bagian ujungnya ini dia gak perlu gerak kayak gini ya Special force Jadi dia tuh tetap di bagian tumpuan bawah Nah yang bagian bergerak itu di bagian tengah pisau Kita ulangin sekali lagi Oke kita ulangin sekali lagi Nah potongannya seperti ini Jadi bagian ini tinggal mundur aja Kalau sesuai sama bahan yang kita gunakan Seperti ini Dan selanjutnya aku juga mau nunjukin bagaimana cara Nge-chop atau mencincang menggunakan pisau chef Nah menggunakan chef knife ini Nah ini selabahannya sudah kita kumpulkan Untuk memproses pencincangan Sama ya kayak tadi Jadi posisi bagian ujung pisau itu Dia gak perlu bergerak Jadi yang bergerak itu cukup bagian si badan pisau Bagian tengahnya aja Jadi gini ya Ini masih kita iris-iris Atau kita potong kotak Kita potong cube-cube kecil gitu Nah kalau misalnya mau cincang lebih halus lagi Kalian bisa menggunakan dorongan Dari bagian atas badan pisau Seperti ini Nah dengan cara seperti ini Dijamin bahan makanan atau bahan-bahan sayuran Yang akan kalian cincang Ini pasti cincangannya itu beneran rapi Dan pastinya jadi cicil-kecil Sesuai sama yang kita inginkan Chef knife ini kan termasuk Salah satu pisau yang sebaguna ya Jadi kalau misalnya kalian Makai pisau ini Untuk motong unggas atau poultry gitu ya Habis itu motong daging Sebisa mungkin setelah kalian Menggunakan bahan-bahan yang mentah Terus kalian menggunakan lagi Untuk bahan sayuran Ini harus dicuci terlebih dahulu Agar tidak terkontaminasi Antara bahan yang satu Dengan bahan yang lainnya Nah untuk proses perawatannya Ini tuh terbilang gampang-gampang susah Jadi kalau misalnya untuk proses pengasahannya Itu kalau bisa jangan menggunakan asahan yang batu Kenapa? Karena kalau misalnya kalian menggunakan asahan yang batu Seperti ini Ini bisa mengikiskan bagian tengah pisau Jadi nanti pada saat proses untuk pengiris Atau mencincang Nanti dia bagian tengahnya itu Dia nggak akan kena sotuhnya Jadi dia tuh ada bagian yang sedikit menggompal Oke bukan gompalan Salah Maksudnya adalah cekungan ya Jadi kalau kayak gini kan dia masih rata bentuknya ya Jadi kalau misalnya kita salah dalam proses pengasahan Seperti tadi dok bilang pakai asahan batu Nanti dia bagian tengahnya itu bakal terkikis Di bagian ujungnya Jadi dia tuh berbentuk lengkungan gitu Kalau kita lihat chef knife ini kan fungsinya banyak banget ya Jadi tadi udah disebutin berbagai macam fungsinya Nah kalau dilihat dari segi harga ini termasuk murah banget Karena harganya tuh kisaran antara puluhan sampai dengan ratusan ribu Tapi ada jenis chef knife profesional lainnya Yang harganya itu lumayan wow banget ya Harganya tuh bisa mencapai puluhan juta Bahkan ada yang mencapai 80 sampai ratusan juta rupiah Tapi bahan dasarnya memang beda Tadi kan yang kita pakai ini stainless steel Nah kalau misalnya harga yang level up itu Bahan dasarnya itu terbuat dari baja Di sini aku ada dua jenis chef knife ya Yang pertama yang tadi kita pakai terus Dia menggunakan bahan stainless steel Ini tuh dia kelebihannya Dia itu tidak ada sambungan antara pegangan Dan juga si badan mata pisau ini nih Cecil Lovers tuh Jadi udah pasti ini tuh dijamin awet banget Asal perawatannya tuh bener-bener diperhatikan ya Nah kalau yang aku pegang satu lagi Kekurangannya dia di sini adalah Dia tuh ada sambungan antara badan pisau Dengan pegangannya ini nih Jadi ini tuh riskan banget suatu saat Nanti bakalan copot antara badan dan juga si badan pisaunya ini Terus dari segi kecamanan juga ya Kalau di antara dua ini Ini aku lebih suka sama yang stainless steel ini Karena dia itu pegangannya lebih bulat Kalau kita lihat nih ya Jadi yang stainless steel ini Dia pegangannya tuh lebih bulat Nah itu dia lebih nyaman buat digenggam Dibandingkan yang berbahan dasar Si plastik ini Dia bahannya tuh lebih pipih Jadi lebih agak susah buat dipegang Sebenernya nyaman-nyaman aja Tapi lebih nyaman yang stainless steel yang satu ini Jadi ini tuh recommended banget Buat kalian yang mau nyimpan pisau dapur di rumah Sudah selesai Penutupnya gitu aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!